Menjelang usianya yang kedua, si virus covid Wuhan ini tampaknya bertambah pintar ya teman-teman Kan kalau manusia itu tambah besar itu pasti harus tambah pintar Si virus ini juga tampaknya terus bertambah pintar Nah virus covid ini kembali bermutasi Yang kali ini mutasinya cukup mengkhawatirkan sehingga WHO langsung menganggapnya sebagai varian of concern Padahal biasanya sebelum dianggap sebagai varian of concern Maka si virus covid itu akan dijadikan varian of interest terlebih dahulu Yuk kita cari tahu lebih banyak tentang jenis varian baru ini ya Halo teman-teman, selamat datang di channel dokter Sasa Nah si varian virus baru ini awalnya ditemukan di awal November ya Tepatnya di tanggal 9 November 2021 di Afrika Selatan Nah varian B.1.1.529 ini kemudian diberikan nama Yunani oleh WHO yaitu Omikron Dan dinyatakan sebagai varian of concern pada tanggal 26 November 2021 yang lalu Nah dianggap varian of concern ini karena si varian virus ini itu diduga dapat meningkatkan penyebaran dan juga perubahan epidemiologi pada covid-19 Dan diduga adanya peningkatan virulensi maupun juga presentasi dari klinis penyakit dan juga bisa diperkirakan itu mengurangi kemampuan diagnostik dan juga kemampuan dari vaksin maupun terapi yang sudah ada Nah menurut direktur dari pusat inovasi dan respon epidemik Afrika Selatan yaitu Prof. Tulio de Oliveira Terdapat lebih dari 50 mutasi secara keseluruhan dan kurang lebih 30 mutasinya itu ternyata di spike si virus Jadi si spike itu kan merupakan tonjolan tempat di mana virus ini nantinya akan menempel ke tubuh kita Nah padahal si spike ini pun merupakan target dari kebanyakan vaksin Nah protein spike ini juga merupakan kunci masuk ke dalam sel tubuh manusia Nah jadi pada varian omikron itu juga terdapat 10 mutasi yang letaknya itu pada daerah perlekatan si reseptor virus ke tubuh kita Jadi di dalamnya dari si spike itu Nah kita bandingkan dengan varian delta yang ternyata itu hanya memiliki 2 mutasi pada daerah perlekatan reseptor binding domain itu ya Jadi mengerikan ya teman-teman Tapi yang memang yang mengerikan secara ilmu belum tentu juga benar-benar mengerikan di lapangan ya Nah sebagai contoh varian beta yang pada awal tahun 2021 itu dianggap sangat mengerikan karena memiliki kemampuan melarikan diri dari sistem imun Ternyata pada akhirnya si varian delta yang kemudian memegang kendali dan memecahkan rekor sebagai varian yang paling mengakibatkan permasalahan Nah menurut Prof. Raffi Gupta dari Cambridge Hal ini dikarenakan varian beta itu memiliki kemampuan melarikan diri saja dan tidak memiliki kemampuan lainnya Sedangkan si varian delta itu memiliki kemampuan menginfeksi yang tinggi dan juga memiliki kemampuan sedang dalam melarikan diri dari sistem imun tubuh kita Jadi ini ya teman-teman ibaratnya itu perampok kalau varian beta itu kurang pinter dalam melampok Tapi dia pinternya itu cuma melarikan diri Sedangkan si varian delta dia itu pinter dalam merampok tubuh kita dan juga dia itu bisa melarikan diri Hal ini yang mengakibatkan dunia itu sampai karang kabut yang menghadapi si varian delta ya Indonesia sendiri pun kita waktu bulan Juli 2021 itu juga mengalami penaikan, kenaikan pelonjakan dari kasus varian delta ya Dan itu sangat-sangat mengerikan Nah kembali ke varian Omicron ya Jelas dia pasti lebih pintar lagi dalam melampok dibandingkan si delta ya Karena tadi dia itu memiliki 10 mutasi di daerah pelekatan reseptor Sedangkan varian delta hanya memiliki 2 mutasi Hal ini pun diamati ya pada kenaikan kasus Afrika Seratan yang lebih cepat dibandingkan delta ya Nah varian Omicron ini juga diduga meningkatkan resiko reinfeksi pada orang-orang yang sudah pernah terkena COVID-19 sebelumnya Nah jadi reinfeksi ini artinya adalah infeksi kedua atau lebih pada orang yang sebelumnya itu sudah sembuh dari infeksi yang pertama dengan penyebab virus yang sama Nah namun varian Omicron belum terbukti dapat meningkatkan resiko masuk rumah sakit maupun kematian pada orang yang terkena dibandingkan dengan varian-varian lainnya ya teman-teman Jadi varian ini belum terbukti benar-benar berbahaya di lapangan Jadi nanti waktulah yang akan menjawab hal itu ya Nah sambil kita itu menunggu apa yang mungkin terjadi Hal apa yang bisa kita perbuat Nah daripada kita ini hanya stres khawatir Yang malahan itu membuat pertahanan tubuh kita itu menjadi turun Nah lebih baik yuk kita hadapi varian Omicron ini Dengan kita meningkatkan sistem imun tubuh kita Dan juga kita memperketat proteksi kita kembali ya teman-teman Jadi yang pertama itu ya harus kita perkuat sistem imun dengan makan makanan yang bergisi Jadi perbanyak makanan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian Kemudian juga orahraga teratur minimal 150 menit dalam 1 minggu ya Kemudian juga cukup istirahat kurang lebih 7 jam dalam sehari Kemudian juga hindari stres ya teman-teman Nah yang juga penting prokes itu pakai masker sesuai anjuran ya teman-teman Dan juga sering mencuci tangan Juga tidak sembarangan menyentuh daerah wajah kita Terutama mata, hidung, mulut Sebelum kita memastikan bahwa tangan kita ini bersih ya Nah semoga kita semua diberi kesehatan Kita bisa hadapi si varian omikron ini ya teman-teman ya Kita perkuat sistem imun kita Oke saya rasa info ini bermanfaat Like video ini, subscribe channel saya Bagi yang belum, kemudian share sebanyak-banyaknya ya Supaya semakin banyak orang yang bisa terhindar dari varian omikron Dadah Sub indo by broth3rmax